Intro Sebuah kedai di Jalan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat, di Bobol Maling. Seorang pencuri yang terekam kamera CCTV membawa uang tunai ratusan ribu rupiah serta satu unit telepon genggam. Atas peristiwa tersebut, pemilik toko mengalami kerugian hingga 3 juta rupiah. Berdasarkan rekaman kamera CCTV kedai yang berlokasi di Jalan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat, mencuri beraksi seorang diri pada Senin dini hari. Pelaku yang menggunakan topi serta masker masuk ke dalam kedai dengan cara merusak pintu di bagian pinggir kedai. Pelaku yang masuk ke dalam kedai langsung menyasar meja kasir serta lemari penyimpanan barang. Setelah menggeledah, pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 450 ribu, satu unit handphone serta dua buah bahan baku. Sekitar jam setengah dua demi hari, pelaku sendiri lewat pintu pinggir, pintu samping dengan cara membobol, dengan membobol pelaku sendiri sekitar satu orang saja. Semua satu orang sepertinya kalau yang dilihat dari CCTV. Pertama masuk mengegeledah, mengegeledah tempat, terus mengambil barang kayak barang handphone satu, tape, tablet, sama uang 450 ribu sama bahan baku. Saya kira dua juta lebih, perlugian, dua sampai tiga juta kayaknya. Sudah, sudah dilaporin langsung ke polisian. Harapannya sendiri biar semoga bisa cepat terangkap ya kelakunya. Karena di sini kan biar aman juga sama pekerjaan anak-anak juga akan jadi terancam. Semoga pelakunya cepat terangkap saja, dihukum dengan adil. Berdasarkan wawancara bersama Krishna yang merupakan pegawai kedai, peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Cimahi Selatan. Saat ini, pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian tersebut.